I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll never show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mark Marquez waspada, kedatangan Andrea Iannone di MotoGP Malaysia 2024 jadi momok menakutkan. Andrea Iannone telah resmi kembali ke MotoGP dan akan memperkuat Pertamina Enduro VR46 Racing tim milik Valentino Rossi pada MotoGP Malaysia 2024 di sirkuit Sepang. Kembalinya Iannone tidak hanya membawa angin segar bagi tim Rossi, namun juga menjadi ancaman serius bagi pembalap papan atas, termasuk Mark Marquez. Dengan Desmosedici GP23 terbaru, Iannone siap menunjukkan tajinya sebagai salah satu pembalap yang masih memiliki kemampuan bersaing di level tertinggi meski absen panjang. Kedatangan Iannone diakini akan memberikan tekanan tersendiri, terutama bagi Marquez yang juga tengah berjuang untuk mempertahankan posisinya di papan kelas semen. Iannone akan menggantikan Fabio di Gian Antonio, yang harus mengakhiri musimnya lebih awal akibat cedera dislokasi bahu kiri yang dialaminya di MotoGP Austria. Kabar ini diumumkan pekan lalu di Australia, di mana Iannone menyatakan keputusannya untuk menepi dan fokus pada pemulihan. Sebagai pengganti, Iannone diakini akan membawa pengalaman dan agresivitas yang selama ini menjadi ciri khasnya di lintasan. Kehadiran Iannone di sirkuit Sepang memberikan tantangan tambahan bagi Marquez, yang baru saja menunjukkan performa luar biasa bersama Gresini Racing. Sebagai salah satu pembalap yang paling disegani, Marquez tentu memahami reputasi Iannone sebagai pembalap agresif yang kerap kali menantang dominasi lawan. Tidak sedikit yang menganggap bahwa kembalinya Iannone bisa mengacaukan persaingan di barisan depan, terlebih dengan dukungan dari Desmosedici GP23, motor yang terbukti kuat dan kompetitif di berbagai lintasan. Marquez, yang selama ini memiliki gaya balap agresif, mengakui bahwa kedatangan Iannone adalah sesuatu yang patut diwaspadai. Andrea bukan pembalap sembarangan. Dia punya kemampuan untuk memberikan tekanan besar, bahkan di balapan pertama setelah sekian lama. Saya tidak akan menganggap remeh kedatangannya, ujar Marquez dalam wawancara singkat. Marquez dan Iannone memang dikenal pernah bersaing ketat di masa lalu, dan kini persaingan mereka akan kembali tersaji di Sepang, dengan Iannone yang tampak bertekad untuk menghidupkan kembali karirnya di MotoGP. Andrea Iannone memiliki reputasi sebagai pembalap yang gigih dan tidak mudah menyerah di lintasan. Dalam perjalanan karirnya, ia dikenal kerap menjadi penghalang bagi para pembalap unggulan, termasuk Marquez. Beberapa momen ikonik dari karir Iannone adalah saat ia berhasil menahan serangan Marquez dalam duel ketat yang menunjukkan betapa kuatnya ia saat di atas motor. Kini, dengan dukungan dari tim VR46 dan Desmosedici GP23, Iannone diprediksi akan memberikan tantangan baru bagi para pesaingnya di Malaysia. Selama absen dari MotoGP, Iannone terus berlatih untuk menjaga kebugarannya dan menyempurnakan kemampuan balapnya. Kembalinya Iannone tidak hanya menandai kebangkitannya di dunia MotoGP, tetapi juga mengingatkan publik akan keberaniannya menghadapi risiko di lintasan. Bagi VR46, pengalaman Iannone di Ducati menjadi alasan utama mengapa ia dipilih untuk menggantikan di Gian Antonio. Valentino Rossi sebagai pemilik tim mengaku sangat percaya bahwa Iannone akan mampu memberikan hasil terbaik di Sepang. Motor Desmosedici GP23 yang akan dikendarai Iannone merupakan salah satu motor terbaik di musim ini, dengan teknologi dan kecepatan yang tak terbantahkan. Kendaraan ini memberikan stabilitas tinggi dan akselerasi yang luar biasa, terutama di lintasan lurus seperti yang ada di sirkuit Sepang. Desmosedici GP23 juga dilengkapi dengan sistem aerodinamis yang dirancang untuk mendukung gaya balap agresif seperti milik Iannone. Dengan motor ini, Iannone akan memiliki senjata kuat untuk menghadapi para rivalnya, termasuk Mark Wess yang tengah dalam kondisi terbaiknya. Namun, tidak mudah untuk langsung beradaptasi dengan motor yang memiliki teknologi canggih ini, terutama bagi pembalap yang telah absen lama. Meski demikian, Iannone merasa optimis bahwa ia akan mampu menaklukkan tantangan Desmosedici GP23 dalam waktu singkat. Pengalaman bertahun-tahun mengendarai Ducati memberikan Iannone kepercayaan diri untuk bisa kembali bersaing di level tertinggi. Keluarnya di Gian Antonio akibat dislokasi bahu kiri menjadi pukulan bagi Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Setelah cedera yang ia alami di Austria, di Gian Antonio terpaksa harus menutup musimnya lebih awal untuk menjalani operasi pemulihan. Meskipun tim kehilangan salah satu pembalap utamanya, Rossi tidak kehilangan semangat dan segera menghubungi Iannone untuk menjadi pengganti. Rossi menyatakan kepercayaan penuh pada Iannone dan yakin bahwa pembalap tersebut akan mampu menampilkan performa yang solid di Malaysia. Fabio telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa selama musim ini, dan kami semua merasa kehilangan atas keputusannya untuk mundur lebih awal. Namun, Andrea adalah pembalap berpengalaman yang kami yakini akan dapat mengisi kekosongan ini dengan baik, kata Rossi dalam pernyataan resminya. Sirkuit Sepang dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP, terutama karena cuaca panas dan kelembaban tinggi yang bisa menguras fisik pembalap. Sepang juga memiliki lintasan lurus panjang dan tikungan tajam, kombinasi yang ideal untuk menunjukkan keunggulan dari Desmosedici GP23. Kondisi tersebut membuat persiapan fisik dan mental sangat penting bagi para pembalap, terlebih bagi Iannone yang baru saja kembali. Ia akan langsung dihadapkan dengan lintasan yang menguji stamina dan kemampuan adaptasi dalam waktu yang sangat singkat. Iannone menyatakan bahwa ia merasa antusias dan siap menghadapi tantangan besar di Malaysia. Saya tahu Sepang tidak akan mudah, tapi saya sudah siap. Ini akan menjadi ajang pembuktian setelah lima tahun absen, dan saya bersemangat untuk memberikan yang terbaik, ujarnya penuh semangat. Kembalinya Andrea Iannone ke MotoGP di sirkuit Sepang disambut dengan antusiasme besar oleh penggemar dan rekan pembalap lainnya. Banyak yang penasaran dengan aksi Iannone yang sudah lama absen, namun diakini masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para pembalap papan atas. Di sisi lain, kedatangannya juga menjadi ancaman bagi Marquez, yang harus berhati-hati dalam mengatur strategi agar tidak terjebak dalam duel dengan Iannone. Pengamat MotoGP menilai bahwa kembalinya Iannone akan memberikan warna baru bagi persaingan di lintasan, terutama dalam menghadapi nama-nama besar seperti Marquez. Dengan kehadiran Iannone, MotoGP Malaysia 2024 di Sepang dipastikan akan menjadi ajang balap yang penuh kejutan dan ketegangan, terutama di barisan depan. Mark Marquez jajal Desmosedici GP23 update di sirkuit internasional sepang jelang MotoGP Malaysia 2024, dipantau ketat bos Ducati, gigi dalinya. Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali menjadi sorotan utama di sesi uji coba pra-race jelang MotoGP Malaysia 2024. Penampilannya, yang semakin matang dengan versi terbaru dari Desmosedici GP23, langsung mendapat perhatian dari gigi dalinya, bos Ducati Corset, yang hadir langsung untuk memantau perkembangan performa Marquez di lintasan penuh tantangan ini. Setelah penampilan spektakuler di beberapa seri terakhir, Marquez dan Desmosedici GP23 semakin memperlihatkan keserasian mereka di setiap lintasan. Di Sepang, Marquez membawa Desmosedici GP23 yang telah mendapat sejumlah pembaruan teknis khusus, termasuk peningkatan pada sektor aerodinamika dan optimalisasi suspensi untuk memaksimalkan kestabilan di tikungan panjang yang menjadi ciri hasir kuit ini. Perpaduan antara kemampuan Marquez dan teknologi yang disematkan pada GP23 membuat tim Gresini Racing optimis menghadapi balapan utama MotoGP Malaysia yang akan digelar pada minggu, 3 November 2024. Dalinya, yang secara langsung memantau sesi uji coba ini, terlihat antusias menyaksikan aksi Marquez di atas motor tersebut. Sang bos Ducati mengakui bahwa Marquez telah berhasil mengeluarkan potensi maksimal dari Desmosedici GP23 dan menantang pembalap-pembalap pabrikan lainnya yang menggunakan Desmosedici GP24. Meskipun Gresini Racing bukanlah tim pabrikan, Marquez dengan kemampuan luar biasanya telah membuktikan dirinya mampu mengimbangi bahkan mengalahkan para rival yang memiliki teknologi motor lebih mutahir. Sirkuit Internasional Sepang, yang memiliki panjang 5,5 km dengan 15 tikungan tajam dan lintasan lurus panjang, dikenal sebagai sirkuit yang membutuhkan keterampilan tinggi dari setiap pembalap. Marquez, yang selama ini terkenal dengan keberaniannya dalam mengambil risiko, menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan kondisi lintasan sepang yang penuh tantangan. Dalam beberapa putaran awal, ia melakukan serangkaian percobaan pada berbagai titik di sirkuit ini, terutama di tikungan 5, 6, dan 9, di mana ia terlihat menguji kelincahan dan stabilitas Desmosedici GP23 dalam melibas tikungan. Pada lintasan lurus sepanjang 920 meter di Sepang, Marquez memanfaatkan tenaga besar yang dimiliki Desmosedici GP23, mencatatkan kecepatan luar biasa yang membuatnya bersaing ketat dengan para pembalap lain yang menggunakan Desmosedici GP24. Kendati menghadapi persaingan ketat, Marquez berhasil menunjukkan performa stabil sepanjang sesi uji coba ini, menunjukkan bahwa ia dan tim Grace ini telah menyiapkan strategi matang untuk menghadapi race day yang tinggal beberapa hari lagi. Kehadiran Dalinya di Sepang tak lepas dari keingin tahuannya melihat langsung perkembangan Marquez di atas GP23. Dalam wawancara singkatnya, Dalinya mengungkapkan kekagumannya terhadap pencapaian Marquez yang konsisten bersaing di papan atas meskipun menggunakan motor yang lebih lawas. Marquez adalah pembalap berbahaya bagi siapapun di lintasan. Dengan Desmosedici GP23, dia telah menunjukkan potensi maksimal yang mungkin tak terduga oleh banyak orang, termasuk saya. Dia mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan ancaman nyata bagi para pembalap pabrikan lainnya, ujar Dalinya. Pernyataan Dalinya ini menandakan pengakuan dari pihak Ducati terhadap bakat luar biasa yang dimiliki Marquez. Sebagai legenda hidup MotoGP, Marquez dianggap masih memiliki kemampuan kelas dunia yang membuatnya bisa tampil kompetitif dengan motor apapun. Dalinya mengakui bahwa meskipun Marquez tidak berada dalam tim pabrikan, kehadirannya di Gresini Racing telah memberi dampak besar, tidak hanya bagi timnya sendiri, tetapi juga dalam persaingan ketat MotoGP 2024. Pembaruan yang dilakukan pada Desmos Edici GP23 ini bukanlah perubahan besar seperti pada GP24, namun cukup untuk membantu Marquez mengoptimalkan performanya di lintasan Sepang. Modifikasi utama terlihat pada sistem aerodinamika motor, di mana GP23 kini memiliki winglet tambahan untuk meningkatkan stabilitas saat memasuki tikungan tajam. Hal ini diharapkan membantu Marquez menjaga konsistensi dan mengurangi risiko high side di tikungan yang selama ini menjadi titik rawan bagi banyak pembalap. Selain itu, suspensi GP23 juga mendapat sentuhan tambahan yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan lebih bagi Marquez dalam melibas setiap tikungan di Sepang. Dengan pembaruan ini, Marquez mampu merasakan perbedaan signifikan, terutama ketika berhadapan dengan tikungan panjang yang membutuhkan kestabilan tinggi dan daya cengkerah maksimal. Kombinasi pembaruan ini terbukti mendukung performa Marquez untuk tetap berada di posisi papan atas, bahkan mengungguli beberapa pembalap pabrikan yang seharusnya lebih unggul dari segi spesifikasi. Penampilan impresif Marquez selama sesi uji coba ini memberikan harapan besar bagi tim Gresini Racing dan para penggemarnya. Dalam beberapa balapan terakhir, Marquez sudah beberapa kali menunjukkan kemampuan luar biasanya dengan Desmosse di CGP23, termasuk di Phillip Island dan Thailand, di mana ia sukses bersaing ketat dengan para pembalap Ducati pabrikan. Di Malaysia, Marquez tampaknya siap memberikan kejutan dan membawa Gresini Racing semakin dekat dengan podium. Race Day yang akan digelar pada minggu, 3 November 2024, diharapkan akan menjadi kesempatan emas bagi Marquez untuk kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Apalagi dengan perhatian besar dari Ducati Corset, Marquez semakin termotivasi untuk memberikan performa terbaiknya dan menorehkan hasil positif bagi timnya. Penampilan Marquez dengan Desmosse di CGP23 di Sepang ini menjadi salah satu cerita menarik dalam perjalanan MotoGP musim 2024. Di tengah dominasi GP24 dan keunggulan para pembalap pabrikan, Marquez bersama GP23 terus menunjukkan potensi besar untuk mengubah peta persaingan. Dalinya, yang hadir langsung menyaksikan performa Marquez, mengakui bahwa pembalap Spanyol ini adalah ancaman serius bagi para rival di lintasan, tidak peduli motor yang digunakannya. MotoGP Malaysia 2024 akan menjadi panggung yang menegangkan bagi Marquez, Dalinya, dan seluruh tim Gresini Racing. Marquez kini tidak hanya membawa nama tim satelit, tetapi juga harapan besar dari para penggemarnya di seluruh dunia. Dengan motivasi besar dan Desmosse di CGP23 yang semakin kompetitif, Marquez bertekad membuktikan bahwa ia masih layak menjadi salah satu pembalap terbaik di era MotoGP modern. Bos Gresini Racing terharu, ambisi Mark Marquez kembali raih podium kemenangan di MotoGP Thailand 2024 Sirna, insiden dramatis dan duel sengit dengan Francesco Banyaya di tengah wet race. Keinginan besar Mark Marquez untuk meraih podium kemenangan di MotoGP Thailand 2024 harus kandas akibat insiden tak terduga saat memperbutkan posisi puncak dengan Francesco Banyaya. Lintasan basah Chang International Circuit menjadi medan sulit bagi seluruh pembalap, termasuk Marquez, yang menunjukkan aksi heroik dalam mengejar podium, bahkan setelah terjatuh di Gravel. Meskipun mengalami kecelakaan di tikungan tujuh, Marquez berhasil bangkit dan melanjutkan balapan, akhirnya finis di posisi ke-12. Tekad luar biasa Marquez ini membuat bos Gresini Racing, Nadia Padovani, terharu melihat perjuangannya yang pantang menyerah. Awal balapan menunjukkan kepercayaan diri besar dari Marquez. Dalam kondisi hujan deras, yang mengubah lintasan menjadi sangat licin, Marquez mampu memimpin lap awal dengan agresif. Bersama Banyaya, mereka memisahkan diri dari grup utama dan saling memacu kecepatan, menjadikan balapan ini salah satu yang paling mendebarkan di musim ini. Setiap tikungan menghadirkan aksi-aksi berisiko tinggi, terlebih di tengah kondisi basah yang memaksa pembalap mengendalikan motor dengan hati-hati. Chang International Circuit, yang terkenal dengan tikungan-tikungan tajam, menjadi tantangan besar bagi Marquez dan Banyaya. Duel mereka yang intens dan penuh taktik di setiap putaran membuat penggemar terpaku pada layar. Di antara kedua pembalap ini, tak ada yang mau mengalah, keduanya saling berusaha untuk menjaga posisi terdepan. Namun, pada putaran ke-14, segalanya berubah drastis ketika Marquez mendekati tikungan 7. Dalam upaya untuk mengejar Banyaya, Marquez kehilangan kontrol ban depan Desmosedici GP23 di tikungan 7, mengalami insiden low side yang memaksanya keluar lintasan dan masuk ke gravel. Sepeda motor Desmosedici GP23 yang ia kendalikan meluncur ke samping, dan Marquez pun terpental, mengakhiri ambisinya untuk meraih podium kemenangan. Seketika itu juga, suara kecewa dari tribun terdengar, mencerminkan besarnya harapan penonton akan kemenangan Marquez. Momen itu membawa dampak besar bagi Marquez, namun tak menghentikannya untuk tetap bertahan. Dengan tekad luar biasa, ia bangkit, mencoba mengangkat kembali motor yang sudah terbenam di gravel. Butuh waktu berharga untuk menghidupkan kembali mesin, dan kembali kelintasan. Aksi heroik Marquez ini mendapatkan apresiasi besar dari penggemar dan tim, yang menyaksikan kegigihan sang pembalap yang tak menyerah meski sudah tertinggal jauh. Setelah berhasil mengembalikan motornya ke lintasan, Marquez berjuang keras untuk mengejar ketertinggalannya. Namun, kondisi motornya tak lagi optimal setelah insiden tersebut, dan kehilangan waktu signifikan membuat posisinya semakin sulit. Di sisa putaran, Marquez tampak tetap berusaha mempertahankan konsistensi, namun ia harus puas menempati posisi ke-12, jauh dari harapan podium yang sudah ia impikan. Ini adalah balapan yang sangat sulit bagi saya. Kami sudah berusaha keras, dan saya tahu risiko yang ada di lintasan basah seperti ini. Duel dengan Banyaya sungguh ketat, dan ketika saya kehilangan kendali di tikungan 7, saya tahu ini akhir dari peluang podium kami. Namun, saya tidak ingin menyerah begitu saja, ungkap Marquez dalam wawancara pasca balapan. Meski kecewa, ia tetap mengapresiasi dukungan besar dari tim dan para penggemar. Aksi heroik Marquez tak hanya mengundang perhatian penonton, tetapi juga membuat Nadia Padovani, bos Gresini Racing, merasa terharu. Padovani, yang menyaksikan langsung perjuangan Marquez dari Pitt, mengaku sangat bangga atas usaha tanpa kenal lelah yang diperlihatkan pembalap andalannya ini. Marquez menunjukkan semangat yang luar biasa hari ini. Meskipun terjatuh, dia tetap berusaha bangkit dan melanjutkan balapan dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Dia memberi segalanya untuk tim, dan itulah yang membuat kami merasa sangat bangga memiliki pembalap seperti dia, ujar Padovani dengan mata berkaca-kaca. Baginya, Marquez bukan hanya seorang pembalap, tapi seorang pejuang yang tak pernah menyerah meski situasi tak berpihak padanya. Padovani juga menegaskan bahwa Marquez telah memberikan motivasi besar bagi seluruh tim untuk terus berjuang. Sikap pantang menyerahnya menjadi inspirasi, terutama dalam menghadapi tantangan besar seperti yang terjadi di Thailand. Nadia mengungkapkan bahwa tim Gresini akan terus memberikan dukungan penuh kepada Marquez dan memastikan mereka kembali lebih kuat di balapan selanjutnya. Kegagalan untuk meraih podium di MotoGP Thailand membawa dampak signifikan pada posisi Marquez dalam kelas semen musim ini. Poin yang hilang akibat finish di posisi ke-12 membuatnya tertinggal dari rival-rivalnya dalam perbutan posisi teratas. Namun, Marquez dan tim Gresini masih optimis untuk mengejar ketertinggalan di sisa musim, dengan komitmen untuk memperbaiki segala aspek teknis dan mental. Para penggemar dan pengamat MotoGP menganggap bahwa Marquez masih memiliki peluang untuk bangkit di balapan berikutnya. Meski hasil di Thailand mengecewakan, aksi luar biasa yang diperlihatkan di lintasan menjadi bukti akan ketangguhan mentalnya. Banyak yang menilai bahwa meskipun podium di Thailand lepas dari genggaman, Marquez masih memiliki kekuatan dan tekad untuk meraih hasil terbaik di balapan selanjutnya. Meski gagal meraih podium, Marquez tetap mendapatkan penghormatan dari para rivalnya dan dukungan penuh dari penggemar setia. Francesco Banyaya, yang sempat bersaing ketat dengannya di posisi terdepan, mengakui ketangguhan Marquez dalam menghadapi tantangan di lintasan basah. Mar adalah pembalap yang luar biasa. Meski menghadapi risiko besar, dia tetap berjuang, dan itu adalah sikap yang patut kita hormati, kata Banyaya. Dukungan juga datang dari penggemar di seluruh dunia, yang menghargai semangat pantang menyerah Marquez. Momen ketika ia berusaha mengangkat motornya dari gravel menjadi simbol keberanian seorang pembalap yang tak pernah menyerah meski menghadapi situasi sulit. Aksi hero ini membuat para penggemar semakin bangga dan memberi dukungan penuh agar Marquez tetap fokus dan bangkit di balapan selanjutnya. Dengan hasil detailan yang penuh tantangan, Marquez dan tim Grace ini kini memusatkan perhatian pada balapan berikutnya. Nadia Padovani memastikan bahwa tim akan melakukan evaluasi mendalam, terutama terkait performa motor di lintasan basah. Mereka bertekad untuk kembali lebih kuat dan memperbaiki segala aspek yang mungkin menjadi penyebab kesulitan Marquez di Thailand. Ambisi Marquez untuk kembali meraih podium kemenangan mungkin sirna di Thailand, namun semangatnya tetap menyala. Bagi Marquez, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru dalam mengejar kemenangan yang akan datang. Ambisi Mark Marquez untuk kembali naik podium kembali pupus di MotoGP Thailand 2024, duel sengit dengan Francesco Banyaya berakhir di Gravel. Harapan Mark Marquez untuk kembali naik podium di ajang MotoGP Thailand 2024 harus sirna setelah dirinya mengalami insiden dramatis. Dalam kondisi wet race yang membuat balapan semakin menantang, Marquez tampil penuh ambisi dan menjadi salah satu pembalap tercepat sepanjang akhir pekan. Dengan Desmosedici GP23 andalannya, ia beradu kecepatan dengan rivalnya, Francesco Banyaya, yang juga tampil kuat di atas GP24 milik Ducati. Namun, perjuangan Marquez untuk merebut posisi puncak dari Banyaya berakhir tragis di tikungan 7, tempat ia tergelincir dan jatuh, menghentikan peluangnya untuk meraih kemenangan. Balapan di sirkuit internasional Chang ini dimulai dengan tensi tinggi, terutama antara Marquez dan Banyaya, yang sejak awal langsung memisahkan diri dari rombongan dan bersaing ketat untuk posisi terdepan. Dalam beberapa putaran pertama, Marquez terus menempel ketat di belakang Banyaya, berusaha mencari celah untuk menyalip dalam kondisi lintasan yang licin akibat hujan deras. Dengan pengalaman panjangnya di lintasan basah, Marquez tampil percaya diri, dan Desmosedici GP23 yang ia kendarai mampu menunjukkan performa impresif untuk menyaingi Banyaya di GP24. Duel ini terus berlangsung dengan intensitas tinggi, sementara kedua pembalap tak henti-hentinya bersaing ketat dan menjaga jarak aman dari pembalap lain di belakang. Marquez tampak semakin agresif di setiap tikungan, mencoba menciptakan peluang untuk mengambil alih posisi pertama. Namun, memasuki putaran ke-14, tepat di tikungan 7 yang terkena licin, Marquez kehilangan kendali traksi bagian depan motornya. Lowside yang tak terhindarkan tersebut membuat dirinya dan motornya terseret keluar lintasan dan berhenti di grafel. Terlihat jelas rasa frustrasi di wajah Marquez saat ia bergegas untuk mengangkat kembali Desmosedici GP23 miliknya dari grafel, berharap untuk tetap bisa melanjutkan balapan. Meskipun kehilangan banyak waktu, Marquez tak menyerah begitu saja. Dengan cepat ia kembali ke lintasan, namun kondisinya yang sudah tertinggal jauh dari rombongan utama membuatnya hanya mampu finish di posisi ke-12, jauh dari posisi podium yang telah ia incar sejak awal. Setelah balapan, Marquez tampak kecewa dengan hasil yang ia raih, mengingat performa luar biasanya sebelum insiden tersebut. Dalam wawancara singkatnya, Marquez mengungkapkan bahwa ia telah berupaya maksimal untuk bertahan di posisi terdepan dan berharap bisa merebut podium atau bahkan kemenangan di Thailand. Saya memberikan segalanya hari ini dan berusaha keras mengendalikan motor di lintasan basah. Duel dengan Banyaya adalah momen luar biasa, tapi sayangnya saya kehilangan grip bagian depan di tikungan 7, ungkap Marquez. Ia menambahkan bahwa dirinya merasakan peluang besar untuk bisa menang di Thailand, mengingat performa motornya yang cukup kuat dalam kondisi lintasan basah. Saya sangat percaya diri dengan GP 23 hari ini, terutama di kondisi seperti ini. Semua berjalan baik hingga insiden itu terjadi, dan itu adalah kesalahan yang sangat saya sesali. Lanjutnya, kegigihan Marquez yang tetap melanjutkan balapan meski telah mengalami crash mendapat apresiasi dari banyak penggemar dan pengamat MotoGP. Meskipun gagal memenuhi ambisinya, Marquez menunjukkan semangat juangnya yang tetap tak tergoyahkan. Finish di posisi 12 memang bukan hasil yang diharapkan, namun tekadnya untuk menyelesaikan balapan adalah bukti dedikasi tinggi seorang juara dunia. Hasil ini tentunya merupakan kemunduran bagi Marquez dan tim Gresini Racing, yang telah menunjukkan perkembangan positif sejak awal musim. Setelah beberapa balapan yang menunjukkan dominasi Marquez di lintasan basah dan kemampuan GP23 dalam menghadapi tantangan dari para pembalap GP24, kegagalan meraih podium di Thailand adalah sebuah kemunduran bagi ambisi tim. Marquez, yang memiliki pengalaman panjang di MotoGP, masih menyisakan sejumlah balapan di akhir musim untuk mencoba meraih kembali hasil positif dan mengamankan posisi di kelas men. Bagi Gresini Racing, insiden ini juga akan menjadi pembelajaran penting dalam mempersiapkan motor yang lebih tangguh, terutama dalam menghadapi sirkuit yang terkenal licin seperti Chang International Circuit. Walaupun GP23 sempat menunjukkan performa yang tangguh sebelum insiden terjadi, kondisi lintasan basah tetap menjadi tantangan besar bagi tim dan teknisi. Para penggemar Marquez dan MotoGP umumnya menunjukkan empati atas insiden ini. Marquez, yang kerap kali tampil sebagai pembalap dengan keberanian tinggi, dianggap telah memberikan penampilan yang terbaik. Dengan balapan berikutnya yang akan digelar di lintasan dengan karakteristik berbeda, banyak yang berharap Marquez bisa bangkit dan menebus kegagalannya di Thailand. MotoGP Thailand 2024 ini menjadi salah satu momen penting dalam persaingan Marquez di musim ini, menunjukkan bahwa lintasan basah membawa tantangan tersendiri bahkan bagi pembalap berpengalaman sekalipun. Dengan tekad kuatnya, para penggemar optimis bahwa Marquez dan Gresini Racing masih akan menjadi ancaman besar bagi para pembalap papan atas lainnya di sisa musim. Bagi Marquez, meski ambisinya untuk meraih podium pupus di Thailand, semangat dan kemampuannya untuk tetap berjuang hingga akhir adalah bukti bahwa ia adalah salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah MotoGP. Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, crash di MotoGP Thailand 2024, duel sengit dengan Francesco Banyaya berakhir di Gravel. Balapan MotoGP Thailand 2024 memberikan drama penuh ketegangan yang berakhir tragis bagi Mark Marquez. Pembalap utama Gresini Racing itu mengalami insiden saat memperbutkan posisi terdepan dengan rivalnya, Francesco Banyaya dari tim Ducati dalam kondisi balapan basah. Setelah duel sengit di sirkuit basah Chang International, nasib sial menimpa Marquez ketika ia tergelincir dan jatuh di tikungan 7, hanya beberapa meter dari Banyaya. Meski berhasil mengangkat motornya dan melanjutkan balapan, Marquez akhirnya finish di posisi ke-12, jauh dari harapan podium yang telah ia bangun sejak awal. Sejak lampu hijau dinyalakan, Marquez dan Banyaya langsung menunjukkan persaingan ketat untuk posisi pertama. Marquez, yang memiliki reputasi sebagai pembalap tangguh di lintasan basah, tanpa percaya diri di atas Des Mosedici GP23 miliknya. Sepanjang putaran awal, ia dan Banyaya saling adu kecepatan dan mengatasi tantangan lintasan yang licin akibat hujan deras. Kedua pembalap ini terus memperlebar jarak dengan rombongan di belakang, menjadikan duel mereka sebagai sorotan utama balapan. Namun, pada putaran ke-14, tragedi tak terduga terjadi. Saat mencoba mendekati Banyaya di tikungan 7, Marquez kehilangan kendali bagian depan motornya, mengakibatkan insiden low side yang menyeretnya keluar lintasan dan berakhir di gravel. Marquez, yang terlihat frustasi, dengan cepat berusaha membangunkan Des Mosedici GP23 miliknya, mencoba kembali masuk lintasan dan melanjutkan balapan meski waktu berharga telah terbuang. Momen dramatis ini menguras energi Marquez yang sebelumnya telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah crash tersebut, Des Mosedici GP23 yang dikendarainya tidak mampu tampil seagresif sebelumnya. Hal ini membuat Marquez kesulitan mengejar ketertinggalan dari rombongan utama dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-12. Meski begitu, ia mendapatkan apresiasi atas tekadnya untuk menyelesaikan balapan hingga akhir. Insiden ini menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak, termasuk bos Ducati, Gigi Dalinya. Dalinya, yang sejak awal telah mencermati perkembangan Marquez dan Des Mosedici GP23 di musim ini, mengungkapkan kecurigaan bahwa insiden tersebut bisa saja terkait dengan masalah teknis yang disengaja. Menurut Dalinya, performa Des Mosedici GP23 Marquez kali ini terlihat sedikit berbeda dari biasanya, terutama setelah Marquez kembali ke lintasan pasca crash. Kejadian ini tentu saja aneh, terutama dengan performa Marquez yang sangat kuat di kondisi lintasan basah. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghambatnya setelah crash, ujar Dalinya. Ia menambahkan bahwa kecelakaan ini menjadi tanda tanya besar, mengingat Marquez terkenal handal di lintasan basah dan mampu mengelola traksi dengan sangat baik. Spekulasi ini mencuat karena Marquez kerap menjadi ancaman bagi para pembalap Ducati GP24 di musim ini. GP23 yang ditungganginya beberapa kali mampu tampil secepat, bahkan lebih cepat dari GP24 yang digunakan Banyaya dan Jorge Martin. Kondisi ini memunculkan teori konspirasi bahwa Ducati mungkin memiliki misi tersembunyi terkait Marquez yang justru mendominasi di lintasan basah, sementara seharusnya GP24 memiliki keunggulan teknis yang lebih baik. Meski demikian, belum ada bukti konkret yang mengarah pada sabotase. Dari pihak Gresini Racing dan tim teknis Ducati sendiri, belum ada pernyataan resmi yang mendukung atau menolak dugaan tersebut. Mark Weiss, dalam pernyataan singkat setelah balapan, menyebutkan bahwa ia telah berusaha maksimal dan merasa kecewa dengan hasil yang tidak sesuai harapan. Saya mencoba menahan traksi di tikungan 7, tetapi saat itu saya benar-benar kehilangan grip bagian depan. Kami perlu memahami apa yang terjadi pada motor setelah crash, karena memang terasa sedikit berbeda, jika tak Mark Weiss. Hasil ini tentu saja merupakan pukulan bagi Mark Weiss, yang sejak awal musim telah menunjukkan performa luar biasa di Gresini Racing dengan motor GP23. kegagalannya di Thailand memperkecil peluangnya untuk memperbaiki posisi di kelas men musim ini, terutama setelah beberapa penampilan impresif di balapan sebelumnya. Mark Weiss masih memiliki sisa musim untuk mengejar posisi di kelas men, tetapi insiden di Thailand ini akan menjadi pelajaran berharga baginya dan tim dalam menghadapi sirkuit dengan kondisi yang menantang. Para penggemar MotoGP pun mengapresiasi semangat Mark Weiss yang tetap melanjutkan balapan meskipun mengalami insiden. Hal ini menunjukkan dedikasinya sebagai pembalap dan kemauan untuk mengatasi tantangan besar. Dengan kondisi motor yang tidak lagi sempurna pas cakrash, finish di posisi 12 adalah pencapaian tersendiri bagi Mark Weiss yang kini menjadi ikon keberanian di lintasan MotoGP. Drama di MotoGP Thailand 2024 ini menambah warna dalam perjalanan musim ini, khususnya rivalitas antara Mark Weiss dan para pembalap Ducati. Meski harus pulang dengan tangan kosong dari podium, hanya mendapat tambahan empat poin Mark Weiss tetap menunjukkan karakter tak kenal menyerah yang disegani banyak penggemar. Sementara itu, kecurigaan dalinya mengenai kemungkinan sabotase masih menjadi perdebatan yang menarik dan para penggemar kini menantikan aksi balas dendam Mark Weiss di balapan berikutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati